Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kuliah di microcontroller di bagian yang cukup krusial ya sebenarnya ini adalah kita akan lanjut di bagian komunikasi data ya komunikasi data yang kali ini kita akan lebih menuju ke IoT dimana IoT yang telah kita gunakan minggu lalu berupa dalam bentuk REST API atau REST full API dimana kita sudah bisa ngirim data suhu dan kelembaban kemudian terima kasih buat kalian yang sudah ngirim-ngirim tugasnya ada yang hardware, ada yang walkway saya sangat apresiasi yang sudah ngirim dengan hardware jadi mudah-mudahan yang punya hardware maaf tapi belum berani silahkan segera memberanikan diri untuk ngirimi juga dalam bentuk hardware buat yang masih walkway saja jangan berkecil hati kalau ada kesempatan beli hardware monggo silahkan patungan saja sama teman-teman kalian beli ESP32, beli sensor, beli kabel-kabel jumper mungkin jangan ditunda-tunda kalau memang mau serius ya tapi kalau kalian bisa nyawakwi ya enggak apa-apa saya juga memaklumi untuk kali ini saya akan menambahkan satu fasilitas atau sistem pengiriman data selain REST API kita akan juga akan membahas di bagian kedua yaitu MQTT mungkin ada beberapa yang sudah tahu dan tadi enaknya sih memang ketika MQTT ini dilaksukan di kelas ya di tatap muka ya karena tadi kelas B dan D sudah mendapatkan langsung bagaimana praktek yang lebih proper ya lebih apa dibilang dapat esensinya lah ketemu langsung lihat prakteknya secara langsung ya jadi kali ini mungkin kita akan praktekan tapi ya sesuai kondisi saja baik saya akan lanjutkan menjelaskan tentang REST API ya yang minggu lalu kita sudah punya yang namanya kirim-kiriman data ke Telkom IOT nah itu dinamakan REST Full API REST itu Represional State punya HTTP ya standar HTTP kirim-kirim form kirim-kirim kalau kalian buka website itu yang dinamakan REST itu kirim form data kuliah atau apa itu yang namanya REST itu sedangkan API adalah sebuah komunikasi server dan klien ya ingat REST Full API itu ada server ada kliennya terus ada kayak gitu kuncinya dua itu server klien dimana menggunakan HTTP sebagai protokol texting kirim-kirim textnya nah itu standarnya itu HTTP TTP namanya REST API ini menggunakan moda HTTP yang kemudian dikirimkan secara empat buah tipe nah yang kita gunakan hanya dua aja ya gate dan post aja untuk untuk IOT umumnya input dan delete jarang sekali digunakan kemudian salah satu kekhasan dari REST API dia memiliki endpoint ya dia memiliki endpoint dimana setiap REST API ini akan memiliki suatu nama URL yang akan dituju jadi URL inilah yang nanti akan diarahkan untuk dikirimkan data atau diambil datanya seperti yang tadi kita sudah praktekkan sama teman kalian tadi ya post untuk post data ke selcoma IoT sudah bener ke URL nya kan sudah ada endpoint namanya dia endpoint itu dalam bentuk HTTP ya jadi bentuk HTTP www.blablabla slash apa slash apa nah itu kuncinya jadi untuk mengakses harus selalu memakai namanya endpoint begini ya gambarannya kalau kita bisa lihat umumnya secara grafis ya seperti ini saya pakai PowerPoint dulu kita akan mengenalnya satu namanya Jason ya Jason dimana Jason ini merupakan data yang biasanya dikirim-kirimkan untuk komunikasi secara HTTP biasanya punya java kemudian yang bisa kita sebagai patokan itu dia punya kurung kurawal ini kurung kurawal ya ini kurung kurawal buka dan di akhirnya kurung kurawal tutup ya jadi kurung kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini merupakan ciri khasnya dari Jason dan ciri khas kemudian dia punya yang namanya key dan value ya key dan value itu berupa pasangan yang selalu ada key ini berarti nama ID-nya value ini berarti nilainya nah nilainya ini bisa macam-macam ya bisa berupa teks bisa berupa angka bisa berupa list juga atau kumpulan angka kumpulan teks dan segala macam jadi kalian bisa kalian bisa lihat di praktek selanjutnya jadi selalu Jason ini akan merupakan gabung apa pasangan ya pair ya pair key dan value misalnya temperature key-nya value-nya 26,5 derajat kemudian bumi key-nya suhunya kelembabannya 85 jadi pasangannya ini yang lalu akan kita temui dalam muka Jason Jason ini juga tidak sederhana seperti ini bisa panjang-panjang nanti akan kita ketemu di contoh selanjutnya dimana kemudian secara HTTP akan dikirimkan menuju endpoint endpoint ini akan nanti akan menuju ke sebuah server jadi harus diingat ada komunikasi klien dan server ke server bisa dikirimin data dalam bentuk post kemudian kalau get nanti akan mendapatkan data nah datanya yang dikirma bisa juga dilihat disini contoh ini dia berupa Jason juga nanti akan kita praktekkan sendiri di sebuah API ini ya paling sederhana ya kalian bisa googling atau bisa buka di openweathermap.org openweathermap.org ini merupakan API untuk mengambil data-data cuaca kemudian polusi udara nah ini sangat sangat mudah ini kalau untuk misalnya bikin suatu peta atau suatu laporan tabel untuk melihat bagaimana ketunjungan polusi di suatu daerah dalam beberapa waktu contohnya yang kita akan saya berikan disini kita bisa lihat end pointnya berupa ini kita lihat end pointnya ini end pointnya sampai sini ya history ini kemudian belakang ini berupa parameternya kita bisa melihat disini ada latitude longitude kemudian ada waktu awal dan waktu akhir kita misalnya seminggu ya kita tinggal tulis startnya kapan endnya kapan dalam bentuk unik timestamp kemudian setelah itu di belakangnya diakhiri oleh sebuah key key dari sebuah aplikasi open water map jadi ketika kalian ingin menggunakan open water map tanpa APK tidak akan bisa dilakukan jadi APK harus dapatkan dulu dengan berlangganan yang gratis bisa dalam sehari itu kalau tidak salah sampai 100 kali panggil untuk coba-coba aja bisa ini contohnya contoh salah satu APK saya yang pakai dan saya akan bisa tunjukkan di sebuah website saya akan buka browser dulu sebentar ini bisa dilihat kelihatan kan adik-adik mohon dikonfirmasi dulu kelihatan enggak ini saya browser saya halo kelihatan kan saya coba besarkan ini hasilnya saya buka ini tadi itu ada latitude longitude PPID ini dari langganan saya atau subscribe yang saya sudah daftarkan beberapa tahun yang lalu kemudian saya dapatkan IPK-nya nah yang akan tampil adalah segini kayak gini kemudian bagaimana jika saya ingin berdata seminggu nah data seminggu data seminggu saya buka dulu nah ini data seminggu wow datanya banyak sekali datanya sangat banyak dan kalian akan mengalami sulitan untuk membaca jantima sih caranya membuat ini jadi lebih gampang nah makanya kita harus kita select dulu semua dan kita bisa manfaatkan aplikasi aplikasi bukan aplikasi website json validator kita bisa memvalidasi jsonnya dan saya coba dulu buka data ini nanti berupa seperti ini kalau json json ya json itu seperti ini dia punya macam-macam anggotanya yang penting ada ini ini kan key isinya bukan text isinya json lagi nah ini json lagi nah ini json lagi kemudian di bawahnya list di bawah juga terdapat list namanya keynya list isinya json yang banyak lagi ini kan cuma satu saya potong nah tapi pada intinya saya akan mengambil di sebelah kanan ini komponen nah komponennya ini berupa apa komponennya ya hasil pengukuran polutan di daerah yang ini daerah daerah ini daerah apa namanya ini daerah ini GPS ini nah si open weather map ini punya sensor di macam-macam lokasi ya terutama di gedung-gedung tinggi ya jadi dia punya sensor taruh sensornya kemudian dia ambil datanya tiap menit kalau gak salah tiap menit dikirim dan masukkan ke database-nya mereka kemudian kita sebagai pengguna hanya bisa melakukan pengambilan data untuk mendaftar jadi relawannya juga bisa tapi gak ada gak ada ini ya gak ada uangnya cuma dia berjualan data ini juga misalnya digunakan untuk laporan-laporan di website atau manapun sebentar ini saya masih coba version formatter-nya tadi ya ini data yang panjang tadi kemudian dipercantik polanya seperti ini tapi ini tetap panjang tetap panjang tetap panjang sampai di bawah ini bisa kita berubah menjadi bentuk form atau bentuk yang lebih sederhana kalau formatnya benar terlihat bahwa dia punya dua objek yaitu koordinat dan list ini punya anaknya lagi anaknya ini data seminggu tadi sampai berapa data sampai ratusan data kita bisa data misalnya ke-30 kita bisa lihat anaknya main dan komponennya aslinya itu seperti ini aslinya seperti ini tetapi ketika dibaca dengan aplikasi yang benar dengan Python dengan JavaScript maka seperti ini datanya panjang kita bisa juga mengambil kata-data khusus misalnya hari ini jam berapa katanya di mana nah itu kita bisa gunakan yang namanya Python untuk melakukan parsingnya atau JavaScript kalau di website kita kembali ke presentasinya setelah kita bisa mempercantik atau mengubahnya jadi bentuk yang bisa lebih manusiawi maka kita bisa mengolahnya menjadi apapun nah kalau misalnya kita lihat di gambar ini saya gunakan Python dengan library namanya Mat Plot Lib jadi untuk library matematika kemudian di plot menjadi grafik nah ini library-nya yang sering kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi grafis data-data kita bisa gunakan namanya kita bisa ambil contoh ini X-nya atau aksis ini X-nya rupa tanggal kemudian Y-nya rupa nilai dari parameter tadi yang ini kita pilih apa disini kita pilih misalnya PM25 PM25 ini adalah Particulate Measurement jadi ini sensor yang membaca ukuran debu di bawah 2,5 mikron nah ini jadi konsentrasi debunya ini berapa mikron kalau disini kita lihat berapa ya mikrogram per meter kibik jadi kita bisa lihat grafik di Surabaya pada tanggal-tanggal hari libur juga itu ya gak terlalu padat grafiknya ini jadi gak terlalu polusi ya debunya terlalu banyak tapi kita lihat hari Jumat wah sangat sangat tinggi ya kemudian juga kita bisa pilih yang namanya karbon monoksida CO itu sama juga ketika hari libur sangat ini ya terlihat bahwa berkurang ya mungkin ketika hari-hari weekend di daerah Surabaya banyak pengiriman kontainer-kontainer nah menyebabkan polusinya sangat ini ya sangat tinggi mungkin atau mungkin ada kejadian yang tertentu itu sesuai dengan sensor yang sesuai dengan pembacaan sensor bagaimana bagaimana kira-kira skripnya paling cerhana nah saya akan share skrip python saya skrip python saya ada gak sebentar itu itu bisa dilihat ya di slide saya juga ada potongannya ya potongannya gimana potongannya menggunakan library ini ya apa request dan matplotlib request itu untuk ngirim-ngirim data HTTP kalau matplotlib untuk untuk ngambar apa ngambar grafik juga ada date time untuk menerjemahkan menerjemahkan waktu kita bisa lihat saya akan share di sini kalau mungkin agak kecil mungkin saya lihat dulu videonya ya mudah-mudahan terlihat ya kalau kecil nanti mudah-mudahan bisa mewakili ya jadi kita punya library 3 tadi kemudian ada request ke ini API-nya API-nya yang terpenting di sini ada proses pengolahan data jadi data tadi diparsing kemudian datanya di kelompokkan menjadi X dan Y X-nya berupa timestamp atau waktu sedangkan data Y-nya ini kebetulan saya ambil CO-nya nah ini ambil data CO-nya kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah record sebuah record rupa list timestamp dan value dari mo carbon monoksida 2 data ini kemudian saya tempelkan di matplotlib kalian bisa belajar sendiri untuk menampilkan ini secara seperti ini kemudian setelah itu kita kasih parameter parameter tanggalnya namanya dan segala macam dan kalau saya ini saya simpan di sebuah file outputnya sebuah file bernama graphic .graphic .co.png nanti hasilnya seperti yang G hasilnya seperti ini nanti grafiknya itu bisa macam-macam sesuai dengan kehendak kita warnanya bentuk grafiknya bisa pakai grafik bar atau apa ya seserah sesuai kemampuan kita yang penting kalian harus mengetahui konsepnya itu dirubah dulu atau diparsing menjadi sebuah pasangan X dan Y kemudian X dan Y ini di plot ke dalam sebuah grafik begitu kira-kira terkenalan dengan API Open Weather Map kalau tidak salah saya dulu pernah menggunakan ini untuk di sebuah puskesmas di Jakarta jadi waktu itu jaman-jaman Jakarta heboh dengan polusi API API itu apa indeks indeks pencemaran udara ya APU IPU kalau di bahasa resahnya itu kalau di polusi polusi indeks di Jakarta merupakan kota yang sangat buruk di dunia ini makanya sempat dulu teman saya menghasilkan proyek untuk menampilkan data-data real time menggunakan sensor aslinya dia membuat sensor tapi ternyata minta cepat nah untuk biar cepat saya gunakan API ini API-nya si Open Weather Map dan kemudian saya gampang saja saya pakai JavaScript kemudian saya tampilkan grafik seminggu ke belakang kemudian saya tampilkan di TV layar TV di depan sebuah puskesmas di Jakarta nah itu dulu kegunaan dari API ini jadi kesimpulannya kalau untuk API hanya satu dan ke satu saya tidak bisa melihat apa yang dikerjakan orang lain saya sebagai klien saya hanya bisa minta data kemudian saya bisa menerimkan data jadi server nah server dan klien ini tidak bisa ini ya sempatangan ya mengambil data orang lain itu tidak bisa itu prinsipnya kalau kebedaannya dengan MPTT kita lanjut di slide berikutnya ini merupakan slide yang mungkin kalian kalau kalian di rumah kalian bisa tanya ke orang tua kalian yang mungkin mengalami internet di era tahun 2000-an ini adalah chatting sebuah aplikasi chat di laptop ya kalau kalian mungkin di sana ketintang mungkin sudah hampir kunah ya warnet warung internet kalau dulu zaman saya kuliah itu di ketintang warnet itu sangat banyak mungkin kalau sekarang wartop yang banyak dulu ya warnet yang banyak ya silnya internet PC kemudian disana kita melakukan aktivitas paling Youtube belum ada zaman tahun itu kita paling enak waktu itu melakukan chatting menggunakan namanya MIRC chatting ini biasanya memiliki rooms itu artinya sebuah sebuah server yang mengendalikan beberapa buah rooms nah rooms ini biasanya dijirikan karena kesamaan kesamaan lokasi bisa misalnya room di Jakarta misalnya orang Jakarta sering chat kalau room di Surabaya atau di Malang beda-beda guyonannya disana kita chatting sembarang saja kadang bisa main tebak-tebaan bisa saling kenalan karena kita selain melihat chatting bersama kita bisa juga melakukan chatting-chatting secara one to one kita akan memakai ini sebagai ilustrasi untuk membayangkan yang namanya MQTT MQTT ini mirip bahkan kata orang itu MQTT ini memakai padanannya MIRC sebagai basic codingnya basic cara topologi networknya nah itu hampir mirip jadi kalau di MIRC itu punya namanya rooms sedangkan di MQTT dia punya namanya topik topik kalau bahasa Indonesia topik topik pembicaraan misalnya kalau kemarin misalnya kita punya sharing ini kan kita punya ini kan kalian sudah buka ini adik-adik kalian menoba coba ini harus coba ini saya share ya kalau mau tahu ya harus buka ini dulu saya share ya dan buka aja ya di di browser atau dimanapun kita mau coba di chat room pakai MQTT sudah kirim silahkan kita bisa chatting lewat MQTT saya akan buka juga di sini bisa lihat ya oke kalian buka salter itu disitu saya akan coba buka ya jadi coba praktek aja ya tadi di kelas lumayan heboh ini praktek ini ya lalu silahkan dibuka ada di yang saya sudah kirim ke chat tadi tuh yang masih terkantuk-kantuk silahkan bisa nge-check nah oke situ bisa saya ketikan saja ya misalkan misalkan saya berdua sama riski aja tiap hari yang lainnya ayo oke ini saya gudang-gedikan layarnya ya lalu misalkan ini saya share ya tadi blog apa namanya linknya ya yang lainnya silahkan juga ayo jadi saya ini mengilustrasikan sebuah chatroom zaman dulu ya ini roomnya namanya TL UNESA namanya namanya roomnya jadi yang sekarang masih aktif cuma saya sama riski aja yang lainnya monggo silahkan chat website-nya sudah saya buka tadi ya di ini ya sudah saya pesan ya broadcast gas nah oke itu sudah bisa yang lainnya silahkan lanjut dulu saya sambil minum dulu bentar ini memang yang saya saya bikin pikir apa sih yang membuat membuat biar kalian agak tertarik ya saya coba ini menampilkan chat ini karena memang prinsipnya sama ya prinsipnya kalian bisa kirim kata-kata yang lainnya dulu zaman chatting itu ada namanya ini kalian bisa ASL PLS kalian masih gak kenal namanya ASL PLS kalau dulu namanya age sex location namanya ASL PLS itu jawabannya ASL PLS misalnya age saya misalnya dulu ya 20 x-nya male location SBY misalnya 20 male SBY sekitar 20 tahun lalu jadi kayak gitu saya akan jawab mungkin gak mungkin kode apa namanya kode-kode chattingnya beda ya zaman dulu itu seperti itu powerpoint saya gimana tadi kalau kita tadi itu kan punya room namanya TL UNESA sekarang saya punya microcontroller yang akan mengirim data ke sebuah sistem IOT kita harus mengenal yang namanya broker dulu ya broker broker yang dua broker yang paling sering saya gunakan HVMQ ini HVMQ.com nah ini brokernya HVMQ.com dan satunya Mosquito double T ya Mosquito nyamuk ya mosquito.org itu dua buah broker walaupun Telkom IOT juga ada broker HVMQ.com tapi kurang kurang bagus ya agak panjang dia butuh password username dan segala macam dan belum teruji nah kalau ini sudah sangat teruji sudah lima tahun saya gunakan alat-alat saya menggunakan HVMQ kalau yang berbayar bahkan bisa kirim-kirim data yang besar ya konsep yang ingin saya tawarkan atau saya ajarkan adalah broker ini adalah sebagai server chat IRC kata tadi itu ya analoginya kemudian server ini akan menerima pesan dan kemudian melanjutkan pesan menerima pesan dari sesuatu yang melakukan publish nah publish itu ya kayak tadi kalian sendiri di hp kalian melakukan publish ke broker jadi kemudian kita ulang lagi ya ada broker ada pengirim namanya publisher dan penerima namanya subscriber subscribe ini harus melakukan subscribe dulu ke topik tadi misalnya topik PL UNESA slash temperatur dia harus melakukan subscribe dulu setelah connect dia subscribe nah maka yang sudah subscribe yang menerima apapun yang tadi dikirimkan atau di publish ke topik yang sama misalnya topik slash TL UNESA slash temperatur nah mungkin ada sensor satu sensor mengirimkan suhu kemudian siapapun yang subscribe maka akan dikirimkan oleh si broker ini jadi seperti itu ininya gambarannya kemudian mungkin ada yang kebingungan di cek tadi mungkin silahkan kalau mau bertanya kebetulan disini rame sekali kendaraan lalang-lalang mohon maaf mungkin ada pertanyaan mungkin ada deh ingin bertanya bapak silahkan kalau misalnya pakai visual studio code itu apakah bisa untuk memprogram bisa bisa visual studio code kamu kan pakai python kan ya python apa apa-apa pakai python ya bisa bisa nanti ada namanya library yang nanti di belakang saya akan menjelaskan gimana caranya mengolah mengolah itu namanya librarynya paho mqtt saya kasih link untuk belajar ya sabar 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 oke gimana lanjut lanjut jadi kita ulang lagi ya ada sebuah sensor ada sebuah broker ada sebuah pengolah data atau peminta data yang namanya subscriber kemudian alat motor kontrol ini akan nanti mengirimkan atau mempublish istilahnya sekarang bukan post dah get lagi ya istilahnya pub dan sub publish dan subscribe jadi seperti itu konsepnya jumlahnya maksimum berapa publish dan subscribe ya tidak terbatas aslinya tapi kalau sebagai ini apa sepakatan atau etika untuk menggunakan broker gratis hvmq hivmq dulu ya sebelumnya saya salah tempatkan saya berusaha oh saya salah menempatkan ini kalian harus paham dulu ini bahwa yang awal http atau api dia itu menggunakan url endpoint dia menggunakan http www.tlcom.iot.co.id seles apa untuk setiap device sedangkan kalau mptd ini berbasis TCP socket jadi dia punya socket kalau paling umum standar 1883 ini ya portnya komunikasi paling umum 1883 kemudian koneksinya itu berdasarkan sekarang ini secara TCP ya gak ada http-nya disitu jadi film data socket gitu kalau kalian seorang programmer atau sudah sering belajar-belajar film-film data pasti tau lah socket itu apa yang belum tau ya ikuti saja bahwa nanti akan ketemu bahwa kalau ngirim mptd itu portnya 1883 kemudian brokernya apa brokernya misalnya broker .abmc.com atau test.mosquito.org nah itu nama url-nya kemudian port yang dikirim adalah port yang paling umum adalah 1883 sedangkan untuk aplikasi-aplikasi basis web yang tadi chat tadi kita gunakan web socket port kalau sesuai dengan yang digunakan ya kalau misalnya abmc.com dia gunakan port 8884 ada juga yang menggunakan 80 atau yang menggunakan 443 nah itu sesuai dengan keinginan dari server atau broker masing-masing tapi umumnya yang paling umum ya mptd over web socket dengan port 80 itu paling umum tapi karena saking tanpa inkripsinya sekarang bahkan dilarang memakai port 80 untuk equity yang kurang soket jadi seperti itu ya sedangkan yang menjadi pilihan ya karena dia gak ada text yang perlu dijemahkan hanya soket langsung data langsung dikirim menjadi pilihan ya pilihan yang ringan ya buat kirim-kirim data IOP kemudian juga karena TCP ya TCP itu kadang kirim terima gak tahu dikirim lupa langsung apakah sudah disampe atau belum pesannya yang si publish ini kadang memberikan pesan itu menggunakan atribut yang di belakangnya ada namanya quality of service ini saya gak ajarin secara jelas secara detail ya tapi saya selalu sekarang menggunakan QS QS-nya ini QS sekarang 0 semua karena fire and forget kirim diterima diterima yang syukur gak terima ya gak apa salah tapi ketika data-datanya adalah data misalnya data sensor yang sangat menentukan sebuah keputusan misalnya mengendalikan kendaraan atau mengendalikan drone lewat MPTT nah ini harus ada QS-nya nah QS selain 0 yaitu 1 dan 2 1 diartikan bahwa QS yang datang saya kirim secara MPTT ini QS-nya akan memastikan bahwa datanya akan nyampe gitu ada orang demo di depan sebentar sebentar ini para pekerja demo pakai dangdutan seru banget oke oke udah lewat oke ada selingan dangdut sebentar oke kita lanjut QS-1 itu artinya data dibaksikan kirim setelah terkirim akan dikasihkan feedback atau status terus ya jadi QS-1 ini lebih memakan resource ya karena dikirim balik ya bahwa sekarang sudah nyampe cuma sekali aja misalnya kalau sekarang dikirim dibalas kadang kan balesannya gak nyampe nah kalau misalnya QS-1 dia gak memperhatikan bahwa balesannya sudah diterima lagi apa enggak nah kadar QS-2 itu bahkan lebih lebih teliti lagi dia akan dipastikan ya pasti-pasti semua sisi sudah tahu A dan B misalnya A ngirim ke B B nerima B ngirim ke A A sudah sudah nerima dan nerima dia kirim lagi ke B A sudah menerima replay jadi dua kali kirim-kirim data jadi dipastikan jadi QS-2 itu jarang di broker-broker gratisan masa IPMP sekarang untuk praktek-praktek yang kita gunakan di kuliah ini selalu pakai QS-0 fire and port gate jadi seperti itu yang ingin saya tekankan kalau bagi yang agak kurang paham ya ikuti aja ikuti aja yang paling paling penting kalian ingat bahwa portnya itu 1883 itu paling itu yang akan kalian lihat di sebuah coding-coding yang berhubungan MPTT ini chatbox tadi portnya ini ya portnya 8081 di testmoskitu.org saya pakai dan topiknya di chatroom IC55 ini yang saya pakai kalau misalnya ingin nyoba-nyoba MPTT tanpa coding tanpa programming kalian bisa buka aplikasi yang namanya ini ya MPTFX MPTT Explorer nah ini PC ini ya MPTT FX kalian google-in aja MPTT.FX itu google-in atau MPTT Explorer kalian bisa download ya itu gratis ya kemudian yang paling ringan MPT FX itu ringan kalau di smartphone kadang saya gunakan IoT MPTT ada yang bertanya atau gimana itu di sini chatnya kita sudah bisa lakukan tadi kemudian kita akan lanjut di slide ini akan kita dapatkan saya sudah jelaskan tadi ya mungkin hanya sebagai kesimpulan aja bahwa ada dua layer ya layer transport dan layer aplikasi ya TCP socket itu di layer transportnya MPTT ini di layer aplikasinya kalau TCP socket ini biasanya dua arah server client kalau MPTT ini untuk banyak client banyak satu banyak client satu server dan clientnya ini bisa berkomunikasi dengan client yang lain jadi asal yang penting dia topiknya sama di dalam broker yang sama pula seperti itu penjelasannya kalian bisa capture atau kalian baca sendiri disini jadi seperti itu sudah saya jelaskan tadi bahwa MPTT ini memang sangat ringan sehingga saya bisa melakukan absensi lewat ini oke kita akan melakukan absen dulu websitenya saya saya akan bagikan oke sudah saya kirim linknya kalian bisa buka dan kita akan melakukan absen disana kalau ada kendala silahkan dikasih tahu saya saya bagikan layar disini ya kalian bisa absen di link tadi ya nanti akan keluar absennya disini nah oke ini sudah absennya masuk ya oke absennya sudah masuk silahkan absennya di adik ini yang item ini layar pythonnya ini full saya lakukan dengan MPTT kalau ada kendala ngomong ya tadi ada yang kendala juga anak-anak jadi sebari kalian melakukan absen disini bisa lihat di atas itu ada topik ya kl teks ya teks broker ya dan itu topik tadi nah kalian bisa juga coba misalnya kalian ngaur masukkan name-nya ngaur atau mungkin name-nya bener namanya di aur kalian bisa dapat report yang berbeda ya kalian bisa coba ya mudah-mudahan gak terputus saja bukan broker-nya tadi terputus ya coba di yang tadi sudah absen atau mau nyoba-nyoba apa kalian mau nyoba-nyoba silahkan ini di cek dulu namanya salah atau benar mungkin akan terlihat disana respon yang berbeda itu berdasarkan script yang saya bikin ya ada kendala deh gak masuk atau gimana ini cuma seberapa anak ini mungkin saya ulang atau gimana script saya ada gangguan atau internet saya putus ini gak tahu juga coba coba saya habisin lagi sendiri ya memang kalau online ini masalahnya banyak sekali ada saja border lalu banyak masalah kan soketnya di close kan di saya di internet saya yang bermasalah misalnya ngawur kayak gini saya contohkan saja ya saya ngawur kayak gini nah ini saya salah kalau saya misalnya ngawur kayak gini saya bukan mahasiswa sana nanti dia digabin tapi akan dibalas atau mungkin server saya yang bermasalah ini oh iya server saya yang bermasalah ini ntar kita ulangi dulu kita ulang ya kita ulang ya kita tes dulu ya kendala di internet kendalanya di internet misalnya saya kirim gini nah masih ada pengen eh nyoman sepertinya kamu bukan mahasiswa sini dia itu kita akan ulang dulu bentar bentar stop dulu 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 karena saya mengalami kendala internet saya putus saya hapus dulu ini ini ada database ya database kalian ini ada database kalian ini ada database kalian 0 ini artinya kalian belum absent kalau 1 itu artinya kita absent kita ulang absentnya karena ada kendala ya sebentar kita mulai ini patternnya kita jalankan dia akan mengambil database dari dari mahasiswa nah ini kita ambil semua nah kemudian oke oke dimulai absentnya silahkan yang merasa belum absent lagi coba aja siapa tau sudah absent nanti kan akan ada semacam report ya oke ini lanjut ya saya menggunakan python ya python dengan library namanya excel wings excel wings dimana saya gunakan untuk mengolah python sehingga bisa mengontrol membaca excel terus merubah sel di excel silahkan kalau yang belum absent silahkan absent mungkin ada yang bertanya mungkin scriptnya kayak gimana saya kasih tampil nanti ayo silahkan kalau yang bertanya scriptnya gimana pak nyoman nah ini dia collect absent nama librarinya itu excel wing excel wing dan pahu mptt nah pahu mptt ini merupakan librarinya python untuk mengolah data mptt kirim-kirim terima-terima kemudian saya punya jason juga untuk pengiriman datanya karena memang data yang dikirim itu ini ini berupa jason ya ini ini berupa jason yang terima itu ya jasonnya nama name ya nama dan name dan key time ini ada waktu ya waktu itu mendetek kapan waktu dikirimnya data kemudian disini ada script-script untuk koneksi ke python ya eh ke python ke server ya ke broker nah ini brokernya ipmq.com portnya 883 nah ini ada yang ciri khasnya ada topik ini ya topiknya tel unesha slash absensi kalian itu ber ber posisi sebagai subscriber eh publisher nah sedangkan item saya ini sebagai subscribe ke topik tadi nah seperti itu nih kalau saya lihat kemudian dia akan melakukan pengolahan database tadi ya excel tadi kemudian dibandingkan nama nah ini bandingkan nama membandingkan ininya name-nya dan sudah absen atau belum nah ini seperti ini kita bisa lihat yang absen itu sudah cukup banyak kalau saya lihat itu 53 oke sudah cukup oke yang terakhir Gabriel Jones Rivera Agna oke sudah nah ini ini artinya 0 1 0 1 0 1 artinya 0 1 sudah absen 0 itu belum absen oke ini demo sekaligus demo mvtt sekaligus saya melakukan absensi terhadap yang ya balik ke scriptnya ya tujuan scriptnya ini ada yang membandingkan aja ya membandingkan name dan absen pertamanya namanya gimana namanya saya bandingkan berdasarkan 75% ketepatan kalau misalnya nama kalian huruf besar huruf kecil atau kurang ia biar tidak di reject ya nah ini saya compare 75% dari huruf kata huruf dari nama kalian udah dibandingkan ketika name similar ratanya lebih besar 75% akan di flag true kalau lebih kecil dari itu flag false kalian bisa nyoba-nyoba ya gak nyamannya kalian ngawur atau kalian kurangi kurangi berapa huruf dari nama kalian masih akan jawabannya nama kalian salah sepertinya salah atau mungkin kalau name-nya gak ada ya anda bukan mahasiswa disini nah itu jawabannya baik saya tutup ya ininya kalau bagi kalian yang merasa belum absent silahkan WA ke saya aja biar biar absent manual saja terakhir ini BIMO ya BIMO Alpian Pionol ini absent sudah masuk terima kasih sudah melakukan demo absent melalui MQTT oke silahkan kalau mau bertanya atau ada tadi tuh kenapa itu ada yang recent perhatian Syah kenapa ada ada masalah atau kamu belum masuk absent ya isi bertanya ini saya sudah masukkan nama lengkap sama capital dan juga NIM lengkapnya belum bisa masuk karena disini saya ada salah input data kamu oh gitu yaudah kalau gitu WA saja ke saya WA ke saya aja langsung biar ya baik menajar nanya ya 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 mungkin salah NIM sama nama mungkin ya karena database-nya berbeda jadi seperti itu terakhir ini Yosi Yulian saya tutup ya aplikalkan kembali ada yang recent siapa Rifki kenapa ya silahkan apa tidak ada mini project buat apa kamu mau buat kamu sendiri ya buat kamu sendiri aja ya mini projectnya mau iya gak apa-apa ya WA saya kalau japri aja kalau kamu mini project oke kita lanjut ini buat teman-teman teman kalian kamu sama pintar kamu pintar sendiri ya kasihan juga teman-teman kalian oke nanti japri aja saya oke lanjut kita habiskan ini sudah nah kemudian ini ya apakah hanya bisa ngirim data text nah tadi ini sangat seru di ini ya di kelas ya nah memang tadi heboh rame kelasnya kita akan demo satu lagi ya kita akan demo satu lagi saya ada ini ya ada kirim gambar juga lewat lewat Arduino saya ya bukan Arduino SP32 jadi SP32 saya bisa juga kirim-kirim ini ada link ya kalian bisa coba sendiri yang ini saya jalankan dulu sebentar linknya saya bikin di sana di apa di chat ya ini ini kita bisa kirim gambar sekarang kalian bisa buka ya itu ya kalian bisa buka dan kita bisa lihat gambar kalian kalian bisa ambil dari kamera dari HP boleh ini dari alat saya ya dari alat SP32 saya ya dia tiap 10 detik kirim gambar AMP kalian bisa kirim gambar lewat link yang tadi saya kasih ya bisa lewat lewat PC bisa gambar sebarang kalau lewat HP bisa gambar dari kamera ayo masang gak bisa kita kirim kiriman gambar oke itu tadi yang logo Nesa yang kirim bagus foto kalian bisa kirim ayo yang kirim foto ayo kirim gambar gelap yang pakai HP bisa kirim pakai HP juga ya kalau mau kalian pakai HP ya monggo silahkan kalau mau kirim sekarang saya coba kirim foto di lokasi saya ya apa aplikasi saya ngeheng kita pulang enggak 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 bisa kok ini kiriman foto saya ini dari HP saya ayo anak-anak kalau mau kirim foto wajah monggo silahkan saya saya coba kirim lewat saya ulang lagi ya saya ini ya biar kalian ulang lagi saya kita kita ulang ulang lagi jangan malu-malu kirim foto wajah ya jangan malu-malu wajahnya dong mungkin ada sebelah kalian saya cakep cakep kirim dong ini ya SP32 saya saya kirim SP32 saya ya nah ini SP32 saya cepat loh ngirim SP32 saya tidak sampai satu detik sudah nyampe sedangkan gambar logo HMP ini dikirim setiap 10 detik sekali oke silahkan saya kasih kesempatan untuk coba-coba sambil saya minum dulu ya mungkin sekaligus ada pertanyaan mungkin kalau kalian mau apa kirim monyet kita ulang lagi ya dari awal ya biar enggak 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 naik lagi dia kalau dibawah udah dibawah oke apa enggak ada pertanyaan ifky enggak tanya mau bikin proyek kapal ifky kalau ada ide kayak gini ngirim-ngirim gambar ini ini bisa pakai SP32 loh yang bisa yang bisa SP32 cam ya jadi bisa mirim gambar kemudian diolah oke saya cukupkan aja kalau sudah cukup kayaknya jadi jadi prinsipnya saya buka mobilnya siapa tuh ini ini full python ya kirimnya ya saya pakai ya nah oke kita ini ya kalau kita kembalikan ke ini ya kita kembali tadi kita sudah demo MPTT ngirim gambar nah kalian mungkin sudah pertanyaan mungkin kok bisa ya kirim gambar baru kita hanya sebelumnya bisa kirim teks saja teks suhu kelembaban dan sebagainya nah kita bisa kirim gambar karena kita punya yang namanya ini ya kamera tentunya ya kalau misalnya kita pakai SP32 cam kita bisa gunakan untuk mirim-mirim gambar juga cara MPTT ya kemudian di sebelah kanan gambarnya Raspberry Pi nanti saya akan singgung sedikit di belakang untuk Raspberry Pi proyek yang sedang jalan kemudian kita akan melakukan apa untuk gambar ini sehingga bisa terkirim yang kita lakukan adalah melakukan encoding dan decoding ya encodingnya ini berarti melakukan perubahan dari bentuk A ke bentuk yang lain sehingga tidak bisa di hasilnya si encoding itu melakukan enkripsi ya merubah bentuk sehingga tidak bisa di ketahui bentuk aslinya nah kemudian bisa di decodingkan sehingga bisa kembali bentuk aslinya di tempat yang di kendaki nah kalau di konsep MPTT karena MPTT itu kirim-kiriman teks kita melakukan yang namanya base 64 encoding base 64 encoding secara teknis kalian tidak perlu tahu tidak perlu tahu hanya tahu konsepnya saja ya bahwa kita bisa merubah gambar yang bentuk JPG PNJ dan segala macam ke dalam bentuk yang namanya teks kemudian setelah dirubah menjadi teks dia akan dikirimkan secara sekaligus ya ke sebuah broker nah setelah brokernya nyampe nah dirilai ke yang subscribe yang subscribe tadi siapa yang subscribe adalah script python saya nah script python saya kemudian melakukan decoding dari teks base 64 tadi yang kemudian diterjemahkan menjadi kembali menjadi gambar jadi seperti itu konsepnya untuk kalian jika mau belajar di Riki mungkin ya adik Riki yang sangat ingin belajar MPTT saya kasihkan saya kasihkan sharingnya tempat belajarnya di blog saya ini ada sharingnya dari part 4 kalau gak salah sampai part 7 part 1 2 3 itu standar ini controller dan part 5 6 7 itu IOP berdasarkan MPTT nah ini sudah saya share ya kalian bisa belajar sendiri itu nanti situ ada praktek untuk mengirim data suhu kelembaban sampai prakteknya itu terakhirnya itu kirim ke Excel nanti bisa kalian coba juga kalau gak ada ini ESP32 di rumah bisa gunakan walkway walkway untuk ngirim ke kemarin itu kalau kemarin kan harus ngirimnya ke telkom IOT nah sekarang ya tak perlu telkom IOT bisa gunakan Python untuk rumah kalian kan rata-rata punya kodoh visual visual code bisa gunakan Pythonnya jadi kita gunakan pub subclient di Arduino atau ESP kemudian di Python ke javascript kita gunakan pahu MPTT nah itu library-nya saya harap kalian belajar mandiri ya di cari tulisan saya di praktek belajar MPTT karena sangat menarik bagi Anda yang menurutkainya kemudian saya akan menjelaskan simpulan dari akhir dari dari kuliah kita hari ini kita akan mengenal yang namanya piramida internet of things gimana terdiri dari 4 buah tingkatan tingkatan paling bawah itu adalah data data ya data dari things things itu bahasa misalnya benda ya benda apapun kemudian kita ambil datanya kemudian kita kasihkan internet itulah misalnya datanya misalnya bu kelembaban yang paling umum kalau kalian ingat kita praktek GPS tahun 2 kelas sebelumnya kita bisa juga kirim-kirimannya lewat MPTT kemudian saya punya sebuah kasus misalnya saya pengusaha expedisi yang ingin mengetahui mobil expedisi saya dikendalikan dengan wajar atau tidak saya ingin mengetahui lokasinya kecepatannya menggunakan GPS kemudian saya ingin deteksi wajah softwarenya ngantuk atau gimana saya kirimkan lewat kamera tadi nah itu contoh data yang wajah kan gak ada internetnya sekarang gak ada kamera dan ESP32 bisa kirim internet ini bisa kalian atik ini bisa kalian atik sensor mikrocontroller dan sebagainya kemudian di level kedua ada konektivitas konektivitas ini tidak bisa kita apa-apakan kita hanya bisa memilih menggunakan apa menggunakan GSM GPRS atau Wifi sekarang kita gunakan Wifi di rumah kalian menggunakan browser dengan Wifi bahkan di rumah saya di Wifi saya gunakan Wifi juga kemudian kita gak bisa ngapa-ngapain kita hanya bisa berlangganan dan membeli paketnya atau membeli setangkat kopi untuk mendapatkan Wifi seperti itu konektivitasnya tidak bisa kita apa-apakan kemudian platform kita bisa menggunakan blokernya yang tadi kalau pertama juga ada telekom IOT-nya sebagai platform IOT-nya nah ini tidak bisa kita apa-apakan kita hanya bisa menggunakan yang sudah ada dan juga kadang-kadang aturannya juga batasannya misalnya telekom IOT batasannya gak bisa ngirim satu titik sekali ya kita gak bisa ngapa-ngapain dan yang terakhir sesuai contoh sebagai pengusaha ekspedisi saya kemudian butuh laporan laporan ini kita bisa bisa laporannya lewat aplikasi misalnya ke bos atau manajemen HRD yang perilaku seminggu dia ngantuk berapa kali jadi kemudian ada analisa real time misalnya kita punya tahu bahwa coper itu ngantuk atau enggak misalnya ketika dalam satu jam mengendara dia ngantuk lima kali nah ketika ngantuk lima kali maka ada laporan ke manajemen kemudian manajemen mungkin melapor ke agen terdekat untuk menyetop mobil ekspedisi yang kendari oleh si A si B karena dia mengantuk atau juga bisa jadi karena dia membahayakan kecepatannya tinggi terus kemudian si software ini mendapatkan SP1 atau SP2 atau mungkin mendapatkan pengurangan gaji di akhirnya seperti itu kemudian yang sedang berlangsung kemarin ya terakhir ya ada yang ikut mungkin Rifki ke pameran di Grahaunessa enggak kemarin ikut ke Grahaunessa enggak ada lihat pamerannya Nana enggak ada yang kemarin ke sana ada pameran itu apa namanya saya enggak ke sana sih cuma dikasih tahu sama ini aja saya kasih tahu yang kemarin itu ada empat alat yang bikinan bukan bikinan saya bimbingan saya empat alat bimbingan saya yang ditampilkan ya jadi dari enam alat yang dibawa oleh karpus empat alat itu bimbingan saya jadi beberapa alat kemudian saya ingin membagikan sebuah laporan magang dari anak 2022 222 ya biar kalian lebih tahu tentang ini ya ini ini adalah laporan magang ya bulan pertama ya bulan pertama September ini dia menggunakan alat saya yang sudah saya kerjakan setengah kemudian setengahnya lagi dikerjakan sama namang yaitu meneteksi lampu otomatis locatnya agak kurang jelas tapi dasarnya seperti ini jadi ada ada lampu ya lampu lampu ini akan dikendalikan berdasarkan jumlah orang di bawahnya kita menggunakan kamera juga kamera kemudian dikendalikan oleh raspi 0W raspi 0W untuk mengambil gambar kemudian karena raspi 0W ini kemampuan komputasi gambarnya lemah maka kita gunakan Google Cloud sebagai pengolah gambarnya sama seperti tadi yang saya jelaskan saya mengirim dan menerima data itu menggunakan ke cloudnya pakai API ya pakai res API kemudian ke 0W untuk menerima jumlah orang yang di bawah lampu ini menggunakan MP2 seperti itu jadi contohnya ini alatnya ya pakai raspi ada sensor sunah ada lampunya kemudian ada kameranya ini kameranya nomor 2 kemudian hasilnya seperti ini kita lakukan penelitian nanti mungkin kalau kelas A dan C dapat kelas kosong kalian koordinasi lah sama kelas B dan D biar kalian jam satunya dapat kelas kalian tanya kalian minta kapan biar mereka yang online setengah satu kan ada kelas apa tadi saya tanya kelas B dan D habis ini ada kelas apa nah itu kan harus dengan kelas jam kalian kalian tolong minta saya bawa akan kalau kalian bisa seperti itu saya akan bawa alat ini saya akan demokan dimana alat ini mendeteksi jumlah orang ya ini jumlah orangnya berapa dan lampunya gimana ini lakukan di di perumahan ya nah ini berbesar ya seperti ini mendeteksi jumlah orang ya jumlah orang lewat dilihat tapi saya testingnya siang hari malam katanya sepi di perumahan ini tanah magang jadi seperti itu mungkin ada pertanyaan yang saya harapkan kita bisa ketemu offline ya dan kalau memang ketemu offline yang ada waktu saya janji bawa alat ini saya pasti bawa alat ini saya akan janji bawa alat ini ke kelas oke sekarang sesi bertanya tentang tugas yang belum mengirim silahkan dikirim kalau ada kendala silahkan bertanya demikian ayo silahkan bertanya kalau roh patihin silahkan banyak ya demikian Pak mohon maaf itu untuk linknya saya tidak bisa mengisi oke karena kamu nggak bisa mengisi WA saja ke saya mungkin ada kendala ya sudah sudah saya matikan website-nya kamu kamu WA saja ke saya kalau mohon setelagi kendala atau gimana sekarang setengah tiga oke cukup cepat ya emang saya nggak mau kalian berbobani ya mungkin Rizky ada pertanyaan mungkin Rizky mau proyek apa Rizky ayo kerjakan bareng kalau mau proyek IOT ya gimana IOT itu banyak loh kamu mau bikin apa mau bikin ini tak ambil mobilan bikin kontrol pakai IOT nanti dikontrol lewat HP ayo kalau grambot terlalu jelek ngapain telegram telegram boot pemiliknya sudah ditangkep gitu ngapain pakai telegram oke kalau nanti kamu ada ada ini silahkan WA saya kamu kamu bikinkan apa bertanya aja jangan suruh saya yang bikin kamu bikin saya yang menganalisa kalau misalnya kamu ada kesusahan begitu mungkin yang lainnya saya kasih kesempatan kalau mau bertanya oke kalau gitu demikian kuliah kita sore ini mungkin kalau kurang kondusif saya mau maaf tapi saya rasa kalian sudah mendapatkan semuanya konsepnya untuk tugas monggo dikerjakan segera yang salah itu ada ya dicontoh sudah nyontoh salah lagi jadi sumbernya sudah salah semuanya salah terutama yang pakai LED itu ya itu salah konsepnya bukan seperti itu alarmnya itu bukan di LED alarmnya itu sudah dikirim ke email demikian adik-adik kuliah kita sore ini semoga bermanfaat dan kita ketemu di lain waktu selamat sore ya adik selamat sore bapak terima kasih terima kasih